dari kelompok kibar tabi'in kelompok yang keempat ini kebanyakan meriwayatkan dari kibar tabi'in dan asim al-ahwal hidup di topakoh asubra minat tabi'in seperti dia hidup di zaman sahabit ibn anas al-gunani yang merupakan asbatunas dari anas dan juga Sulaiman ibn torkhon bapaknya Muqtamir ibn Sulaiman maka Sulaiman ibn torkhon dan di zaman dia juga imam yang buta kotadah ibn di'amah dan di zaman dia juga Amr ibn dinar yang merupakan gurunya Sufyan ibn Uyayna dan di zamannya juga Imam Muhaddis Maskur Az-Zuhri ibn Syihab Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah maka ini dari rawi-rawi yang hidup di zaman keempat dari tabi'in ada pun kedudukan asim al-ahwal maka dia rawi yang Sikoh disebutkan oleh Abu Zura'ah Sikoh dan Al-Bazar mengatakan Sikoh dan Imam Ahmad mengatakan Syekhun Syihun Sikoh minal Bufad dan Abu Hatim mengatakan solehul hadis dan Ali ibn al-Madini mengatakan Sikoh dan begitu pun Al-Wakidi dan Yahya ibn al-Mahin semuanya mengatakan Sikoh Dan mereka orang-orang yang mengatakan di atas derajat sikoh Seperti Abdurrahman Ibn Mahdi mengatakan Min hufad ashabihi Dia dari orang-orang yang hafal Hafalannya sangat kuat Dan berkata Sufyan Ashauri adroktuh hufadna salatah Maka aku mendapatkan orang-orang yang paling hafal dari muhadizin di zamannya Tiga orang Di antaranya adalah orang ini Asim al-Ahwal Dan juga Imam Ahmad di riwayat mengatakan Syekhun sikoh min al-mufad Maka wallahu alam Dari ucapan para ulama Bisa kita katakan bahwa Asim al-Ahwal rawli yang sikoh Atau dia di atas derajat sikoh Sesuai dari ucapan para ulama Maka kesimpulannya hadisnya Diterima Antara sikoh dengan Imam Kemudian Meriwayatkan asim An-Abi Usman Maka Abu Usman adalah Abdurrahman Ibn Mun An-Nahdi Abu Usman An-Nahdi Namanya Abdurrahman Ibn Mun Dan dia adalah Dari Muhadram Dari Tobakoh yang kedua Dan Abu Usman disini Dari Tobakoh yang kedua Ataupun Muhadram Maknanya dia Sempat hidup sezaman dengan Nabi Nabi hidup Dan dia juga Baru lahir Namun karena masih kecil Maka tidak bisa menuntut ilmu kepada Nabi Sehingga dia tidak sempat Duduk Menuntut ilmu Bersama para sahabat Akhirnya Dinamakan Muhadram Karena Nabi meninggal Barulah dia menuntut ilmu Maka tidak sempat bertemu dengan Nabi Maka dihukumi dengan Muhadram Maknanya Seperti para Tabi'i Riwayatnya kepada Nabi Tidak bersanggul Dan Tobakoh yang kedua Dari Kibar Artabi'in Atau Muhadramin Seperti Masruh Ibn Al-Ajuda Yang banyak meriwetkan dari Aisyah Dan Abu Wa'il As-Syafiq Ibn Salamah Dan Abdurrahman Ibn Abi Laylat Dan Abul Aliyah Rufay Ibn Mihran Dan juga Abdurrahman Ibn Abi Bakroh Di pelajaran yang lalu Abdurrahman Anaknya Sahabi Abu Bakroh Nufay Ibn Haris Dan juga Humid Ibn Abdurrahman Ibn Auf Anaknya Abdurrahman Ibn Auf Yang bernama Humid Dan Rib'i Ibn Hiras Dan Sa'id Ibn Musayyid Dan Umron Maulah dari Usman Ibn Affan Di hadis Mulu Maka mereka Semuanya Mukhadrom Ataupun Ditobakoh Yang kedua Di bawah Langsung Dari para Sahabat Maka disini Abdurrahman Ibn Mul Ataupun Abu Usman An-Nahdi Yang Maskur Kebanyakan Dengan kunyahnya Dengan Sebutan Di dalam Hadis-hadis Abu Usman An-Nahdi Maka dia Rawiyah Sikoh Disikohkan oleh Abu Zur'ah Dan Abu Hatim Dan An-Nasai Dan Ali Ibn Madini Juga Mensikohkannya Bahkan Ali Ibn Madini Menyebutkan Dia dari Mukhadrom Jahidi Sikoh Wapad Adrakan Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Dia telah Bertemu Dengan Nabi Namun Nabi Meninggal Barulah Dia Masuk Kepada Islam Atau Menuntut Ilmu Itu Doher Maka Disikohkan Juga Oleh Muhammad Ibn Sa' Al-Waqid Kemudian Meriwayatkan Abdurrahman Ibn Mul Dari Usama Maka Siapa Usama Dari Para Sahabat Ini Usama Ibn Zaid Yang mana Usama Ibn Zaid Adalah Seorang Sahabi Dari Anak Bapaknya Zaid Ibn Harithah Maka Usama Ibn Zaid Seorang Sahabi Dari Bapaknya Seorang Sahabi Dan Usama Ibn Zaid Dari Anak Sahabi Yang Dicintai Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa'ala Alaihi Wassalam Zaid Ibn Harithah Dan Kecintaan Nabi Kepada Usama Bahkan Telah Datang Di Dalam Hadis Seperti Dia Cinta Kepada Cucuknya Dari Anaknya Ali Dari Tulang Dagingnya Dari Fatimah Yakni Al-Hasan Ibn Ali Maka Al-Hasan Ibn Ali Bersama Zaid Bersama Usama Ibn Zaid Ibn Harithah Satu Usia Mendekati Maka Suatu Hari Kata Usama Ibn Zaid Anahu Kana Yahudu Wal Hasana Suatu Hari Nabi Membopong Dari Usama Dan Juga Al-Hasan Ibn Ali Maka Nabi Mencintai Dua Anak-anak Ini Kemudian Nabi Berkata Allahumma Ini Uhibbuhuma Fa Ahibbah Huma Maka Wahai Allah Aku Mencintai Dua Anak Ini Al-Hasan Yang Merupakan Cucuknya Dan Juga Usama Ibn Zaid Ibn Harithah Yang Merupakan Anak Dari Orang Yang Paling Dicintai Dulu Dari Bekas Budaknya Yang Zaid Ibn Harithah Dari Bekas Budak Dibebaskan Oleh Nabi Dan Diangkat Menjadi Anak Nabi Dan Bahkan Sampai Disebutkan Dia Itu Saking Cintanya Karena Nabi Tidak Mumpuni Anak Laki Disebutkan Ibn Muhammad Maka Datanglah Larangan Dari Allah Tidak Boleh Seorang Anak Didisbutkan Kepada Selain Dari Bapaknya Maka Tidak Boleh Menyebutkan Ibn Muhammad Maka Nabi Muhammad Sangat Cinta Kepada Zaid Ibn Harithah Maka Anaknya Pun Dicintai Maka Usama Yang Dohirnya Seusia Dengan Al-Hasan Dibokong Dibokong Oleh Nabi Dan Dikatakan Allahumma Ini Wahibbuhuma Fahibbahuma Makalah Yang Allah Aku Mencintai Dua orang Anak Ini Maka Cintailah Dua orang Anak Ini Maka Selesai Dari Riwayat Hadis Maka Disini Kita Masuk Kepada Maten Disebutkan Disebutkan Kana Ibnun Libak Libanati Nabi Sallallahu Wai Wasallam Yahdi Disebutkan Anak Laki-laki Dari Putri Nabi Muhammad Sallallahu Wai Wasallam Ada yang Dalam Keadaan Sakit Keras Makna Yahdi Sakit Keras Sampai Sekarang Menjelang Kematian Maka Diutus Utusan Kepada Nabi Agar Nabi Melihatnya Mendatanginya Yang mau Setarak Ini Dari Cucuknya Disini Disebutkan Dengan Ibnun Dari Wayat Bintun Dan Wallahu Alam Mana Yang Roje Seakan Akan Bintun Dan Disini Disebutkan Fa'ar Salat Ileyhi Al-Yatiyaha Damir Ha Kembali Kepada Putri Nabi Ataupun Kepada Cucuknya Yang Akan Meninggal Ini Al-Muhim Tidak Ada Pendadilan Yang Jelas Disini Laki Ataupun Perempuan Yang Jelas Nabi Diperintah Untuk Diminta Untuk Datang Namun Nabi Berhalangan Dan Hanya Menyampaikan Pesan Innalillah Ma'ah Walahu Ma'akta Maka Minik Allah Saja'lah Segala Yang Diambil Dan Yang Diberikan Minik Allah Dan Segala Sesuatu Mempunyai Bakasan Waktu Tertentu Ila Ajalin Musama Allah Memberikan Kita Anak Dan Anak Itu Kita Besarkan Kita Bimbing Kita Berikan Makan Minum Dan Bimbingan Ini Yang Paling Tenting Kalau Makan Minum Gampang Semua Orang Akan Memberikan Makan Minum Dari Bapak Bapaknya Namun Bimbingan Ini Diajari Sunnah Diajari Agama Islam Inilah Ya